Dylan versus Wadpa Drama player Mobile Legends Reader lawan membernya sendiri Moskov lawan Bruno Siapakah yang akan memenangi pertarungan ini? Kita tidak tahu Ape batuk anjing Ya guys, jadi kali ini gue pengen bikin video hal yang gue pelajari Tentang Sains Dayland dan Lord Warpath Ya kalian gak mungkinnya kenal ya Mereka berdua itu adalah player pro Mobile Legends gitu Kalian juga banyak banget yang request ke gue gitu Minta dibikinin videonya hal yang gue pelajari Warpath Dan oke 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 gue turutin Cumaan Kali ini gue gak mau banyak-banyak ngedit ya kan Gue sambil main Mobile Legends aja Sambil cerita-cerita oke Kita main ranked ya Ternyata Warpath-nya lagi online guys Kita omongin dia dari belakang Yo 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 Kita udah di in game guys Ya sebenernya gue ini gak kehabisan konten guys Cuma mumpung aja ada ya kan Jadi ceritanya gini guys Jadi si Warpath itu kan upload video Upload videonya itu tentang ini Tentang si Dayland Dayland itu katanya dijokiin lah gitu Dijokiin sama Hinel ya Kalau gak salah ya gue udah nonton videonya Dijokiin sama Hinel Dia lagi mabar itu sama si Dayland Terus kalah disitu kan Nah terus si Daylandnya kagak terima guys Jadi ceritanya Kalau Daylandnya kagak terima Langsung upload di IG dia Dikatain lah disitu si Warpath Kasian konten kreator ini Kehabisan konten ya gitu-gitulah Nah dari situ kondisinya udah makin memanas guys Gitu kata Warpath kok leader kok di jokiin gitu ya Mereka saling ngatain lah pokoknya lah intinya lah Terus mereka DM-an lah tuh ya kan Katanya gak dibalas-balas DMnya si Dayland DM Warpath gak dibalas Akhirnya dibalas diajakin ketemuan sama si Dayland Terus kata Warpath ntar aja Abis kelar season 8 Dia mau ngejar top global Kata si Warpath Gitu Jadi makin memanas lah pokoknya lah Kondisinya lah Itu juga fansnya juga Gue kalau baca IG itu Wah lucu banget tuh komen-komennya udah Gue aja ngakat aja Baca komen-komennya lucu-lucu banget Ada yang komen Udah kalian berantam lah Aku tidak suka Kalau kalian akur Aduh gue vlog banget Ya jadi Aduh gue apa ya lupa ruamin Dapet nih Dapet nih Dapet loh Anjir Dikit lagi guys Sue lah Sue 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 asli Sue Sue Dikit lagi dapet guys Guys Satu hit lagi Balmon Balmon Kampang Kampang Nah jadi tadi udah sampe mana tuh ya Gue cerita ya Udah sampe fans-fansnya dah Fansnya lucu-lucu banget Berantemnya itu juga Di komen sama youtuber Banyak ya kan Nama Michael Shaw Sama Si Eric Collin Terus sama Dylan Prost Wah itu rame deh Itu deh Dramanya Sampai Eric Collin bikin video Gue nonton video juga Naka kan Wah kacau sih Jadi komedi gitu Drama jadi komedi gitu Nah terus kalian minta Minta gue Maksa gue banget nih Bikin hal yang gue pelajari Yaudah Gue bikin aja Tangkepan gue ya kan Opini gue tentang Drama ini gitu ya kan Jadi Mungkin ya Mungkin ya Namanya orang punya opini Bebas gitu ya kan Mungkin si Warpet Kesel kali Sama si Kod Island gitu Mungkin dia udah Saking keselnya Ya kan Ditahan-tahan Keselnya Karena apa Peck? Keselnya ya Mungkin karena Disindir mulu apa-apa Gue gak ngerti ya kan Kata orang-orang kan Si Dylan kan Kod Island itu kan Demannya drama-drama gitu Apa Warpet Disindir mulu Apa gimana Gue gak ngerti Mungkin si Warpet Saking keselnya Sampai dijadiin konten Gak sih gitu Udah gitu Mumpung Si Hinel tuh Katanya Ngomongnya tuh Ngejokiin si Dylan gitu Mumpung Ada konten jadinya Cuman jadi panjang Kalo menurut gue sih Ini dia gak Ini sih Ketauan natural gitu Dia ininya Ributnya tuh natural Kalo menurut gue ya Udah turut 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 yang penting Turut Udah ya buset lagi Tolong dong Mati gue bos Eh thank you Thank you Thank you sekali lu Thank you sekali lu Wuuu Ada Angela Wuuu Makan tuh pedula Anjing Thank you Angela Gue kira gue udah mati loh itu Gokil 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 Thanks Thanks bro Thanks for your help Anjir Sakit banget Retailnya Tadi gue pedut Ngepiki retail Ini Anjir Malah dipik Agama musuh Ya sudah lah Ngepik Nia lah Ntar kalo gue ngepik Moskop Dikata gue Belain Warpat lagi Nah Ajar Nah Terus Martis Nah Nice Ya opini gue pribadi sih itu ya Mungkin si Warpat udah kesel kali Diulangin lagi Tolobat deh Kopek Kopek Ya mungkin ya Mungkin menurut kalian Banyak yang berpikir kalo Warpat itu orangnya sombong gitu Kesannya gitu ya kan Kesannya sombong Gue juga awal-awal ngepik Warpat juga gitu Jujur aja Gue ngepik Warpat tuh kesannya kayak sombong deh orangnya Tapi pas gue udah kenal dia Ternyata orangnya gak sombong Ternyata dia orangnya humble banget Sumpah Gue udah ketemu sama Warpatnya langsung Orangnya tuh humble banget Ayo gue Anjing deh yang dapet lagi Sakit banget Kayaknya bakal terpongkeng nih Salah gue Padahal Warpat itu orangnya baik guys Dia kalo udah ketemu Bahkan ya Nih gue jujur-jujur aja nih Gue awal sama Warpat itu kenapa bisa collab Jadi awalnya gue DM dia guys Gue DM dia Gue mau nanya gitu sama dia kan Bang lu pake hape apaan kok kuat live stream 24 jam ya kan Dia waktu itu live stream tuh 24 jam awal-awal season 7 Gue nanya sama dia bang lu pake Hape apaan gitu Terus lama tuh gak dibalas sama dia Ada kali sebulan apa ya Sebulan apa berapa hari gitu Gak dibalas-balas gitu sama dia Akhirnya dibalas juga guys Akhirnya dibalas juga dan Bukan gue yang ngajakin collab gitu Dia yang ngajakin collab Gue orangnya mana ini sih istilahnya ya kan Mana berani sih ngajakin collab gitu Gue siapa gitu ya kan Subscriber gue dikit gitu Cing sakit banget Jancok Diritel sakit banget Ngefokusnya gue nih jadi main nih Caila alesan Padahal emang lagi terpongkeng aja MM kontol emang lagi kalah gold gitu Dikata hainkan tuh Emang lagi kalah gold Sorry gue udah lama ngemen ML nih Jadi menurun tensinya Ngeles Baik ngeles Ngeles Ya jadi gitu Jadi what part Bahkan dia yang ngajakin collab guys Bukan gue Gue gak tau ya sistemnya di youtube gimana apa Apakah yang kecil ngajakin yang gede collab Kan gue kan waktu itu subscriber gue tuh Masih berapa ya Si cepe apa ya Dia udah 400 gitu kalau gak salah Ya gue gak berani lah ngajakin collab lah Gue siapa gitu kan Gue cuma ini doang DM doang Mau tau hpnya apaan Itu doang Si simple itu doang Eh malah dia yang ngajakin collab Kan berarti orangnya humble gitu Ya kalau menurut gue ya Abis ini kita nih Santai aja santai ya pak Ntar liat game kita Pongkengin Kita pongkengin balik mereka Lu tanpa ulti gak bisa apa-apa Tel Tel Hajar Nah Nah Ya di loncat Balik balik Sakit banget Kalau di ulti itu irital Sumpah dah Mau ngehoop nih dia nih Si anjing Nah Hajar Nah Nice Nice Gua seumur-umur Baru diajakin collab sama dia Bener ya sama youtuber Gua kan gak pernah Yang namanya gua yang minta collab Gua gak tau caranya gimana Apa mesti kenalan dulu Apa gimana ya kan Gua gak ngerti caranya Pokoknya gua gak pernah dari dulu Minta collab Eh dia yang ngajakin gitu Kan berarti orangnya humble Ketemu orangnya juga baik dia Orangnya asik Tapi gua ngomong gini Bukan berarti gua ngedukung dia Dalam drama ini gitu Nanti kalian berpikir Ah lu pernah Penakolip aja sama si ini Jadi ini Kok masih kena anjing ya Bangsat dah Masih kena anjing Gua udah ngilang Ah parah nih Monton nih Gua buat apa skill mia Gua ngilang Kalo gak masih kena Hayabusa dah Apa gua yang lupa ya Udah lama ya Kan harusnya ngilang Gak kena dong Untunya Hayabusa Ini masih kena gitu Bukan berarti gua ngedukung Warpat ya guys Gua ngomong kayak gitu Ini cuma pengalaman gua pribadi aja Gitu Bukan berarti gua ngedukung dia Wah Ajar terus Ampus lah anjing Kontol Oh sorry guys Teguh sensor guys Teguh suasana soalnya Hey lord 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 Mati deh gue deh My retail deh Gak kena lagi Ampus Gublo Mati lu Ini Mati eh lord 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 Gagak yang mau ngelort apa Mati gua anjing Tipis banget Jadi gua disini masih netral guys Gua Gua dari tadi nih Gara-gara main terlalu fokus Nggak mau kalah Jadi Lupa ngomong mulu Gitu Jadi disini gua bener-bener netral guys Karena gua bener-bener Nggak tau gitu Aslinya seperti apa ya kan Jadi gua Masih netral disini Gua nggak ngedukung siapa-siapa Gua juga Sama Code Island Gua respect lah sama dia Sama mereka berdua Gua respect lah Karena kan mereka berdua kan Sama-sama player pro gitu Gua sama-sama respect Sama mereka berdua Ini rata Rata Mereka ngelort dah Mampus Masih mati aja Kena apaan Gua matinya Kena trip apa-apa sih Emosi Cuma ngebahas Apa aja Jadi emosi Ya gua juga Code Island Walaupun gua ada respect Tadi kan gua nggak kenal Orangnya gimana Gua nggak pernah ketemu langsung Sama orangnya Gua nggak tau Aslinya seperti apa gitu Nah Terus Ya kan Si Code Island Code Island kan Ngejakin warpat tuh Ketemuan Gua nggak tau Mau ngapain ketemuan Apakah mau ribut Apa mau apa Pokoknya ngajakin ketemuan Ya si warpat Terus kata warpat Tarah aja dah Kelar si senapan Gitu Sakit bos Mati udah Kalah-kalah Kalah-kalah Ya jadi si Untung gua udah nggak ngejar Meteo lagi Jadi bodo amat Jadi kalo misalnya Beneran si Dailen Bakal ketemu Sama warpat Di Akhir si senapan Gua malah yang MPP ya Yang lain pada kemana nih Ya jadi Kalo misalnya Nanti beneran mereka Ketemu Di akhir si senapan Terus mungkin Mereka berantem Apapun Gua nggak ketau Tapi kalo yang bener Mereka berantem Gua disini Gua megang warpat guys Jadi tarah Ini kata sabung ayam Jadi tarohan Ya karena Gua megang warpat Karena waktu Si warpat room tour Gua nonton videonya Dia punya medali Itu kalo nggak salah ya Medali bela diri gitu guys Gua nggak tau Karate apa-apa Gua lupa Karate tepetinju Pokoknya dia Punya medali gitu Dia juara gitu ya kan Gua nggak tau juara apa juga Pokoknya dia punya medali intinya Ya gua megang warpat Kalo dia berantem Sama leadernya sendiri Gua megang warpat guys Sumpah Karena gua tau Dia punya medali itu Kalo warpat kan Gua belum tau dia punya medali apa kagak Gitu Karena kalo si Dylan punya medali juga Wah jadi 50-50 guys Gua nggak tau siapa pemenangnya Tapi jangan lah ya Jangan sampai yang berantem lah Ya jadi itu video gua kali ini guys Gua males banget ngedit ya kan Gua mau bikin hal yang gua pelajari Itu editannya banyak Jadi jangan nyalain gua Ini editannya cuma cut-cut tuang Gua lagi males banget Asli ngedit Kalo kalian enjoy nontonnya Jangan lupa di like dan di subscribe Kalo kalian merasa video ini Ah ini nggak bermanfaat coy Lagi terpongkeng gitu Jangan teman-teman Tongkrongin terus channel gua Karena Nanti gua bikin Konten hobi legend yang unik Yang beda dari lainnya Ada kalian tunggu aja ya Sampai jumpa di video selanjutnya Sub indo by broth3rmax